Intro Para pembeli satu persatu memasuki lapak dan kios yang berderet di sepanjang jalan Ahmad Yani, Balai Kota Salah satunya toko ferry floris yang juga menjual perlengkapan Untuk para pembeli sangat antusias perayaan tahun baru Imlek dengan tahun siobabi tanah tersebut Dengan harga bervariasi mulai dari 20 hingga ratusan ribu rupiah Salah satu pembeli di toko ferry, Yance, mengatakan bahwa dirinya membeli pernak-pernik untuk dihias di rumahnya dengan harga yang terjangkau Ini itu gambar apa? Oh, gambar-gambar ini Jenisnya jenis hiasan rumah atau sebutnya Hiasan rumah Ini udah tradisi ya Bang ya? Udah beli Selain belanja tadi, belanja apa lagi? Udah itu aja Sementara itu pedagang perlengkapan Imlek, Yuzi, sangat senang dan berharap agar tahun Imlek 2019 ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki Semoga ekonomi Tanjung Balai Karimun lebih bagus kan, jadi orang cari nafkah lebih senang Dengan telah dibanyak perayaan tahun Imlek yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2019 Masyarakat khususnya warga Tiongha dapat merayakannya dengan sukacita dan selalu mendapatkan keberuntungan Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan